Sejumlah analisa menyebut masa pandemi masih akan berlangsung hingga vaksin COVID-19 ditemukan. Nah, untuk bisa melewati masa pandemi dengan selamat, kita haruslah mengutamakan gaya hidup sehat. Lalu, apa saja tips sederhana menjaga kebugaran fisik dan mental di saat pergerakan kita harus tetap dibatasi? Berikut informasinya. Hal paling esensial untuk keberhasilan pola hidup sehat adalah dimulai dari diri sendiri. Ya, jika kita telah mengambil langkah pertama, maka langkah lainnya dalam menjaga kesehatan akan lebih mudah dilakukan. Pola hidup sehat kini sangat penting untuk membentengi diri dari serangan virus dan segala macam penyakit lainnya, termasuk juga corona. Saat pergerakan kita dibatasi demi memutus penyebaran virus, jangan batasi kebiasaan berolahraga Anda. Minat masyarakat untuk berolahraga saat ini memang terpantau meningkat. Sebagian memilih tetap berolahraga dalam rumah, tapi ada juga yang lebih suka berolahraga di lokasi terbuka dengan alasan mendapatkan sirkulasi udara lebih baik. Jenis olahraga yang dipilih sesuaikan dengan minat, kemampuan dan juga kebutuhan tubuh Anda. Yang umum dilakukan biasanya bersepeda, jogging atau olah tubuh dan peregangan lainnya. Apapun pilihannya, pastikan porsinya sesuai agar mendapatkan manfaat maksimal bagi tubuh. Nah, di tengah pandemi seperti sekarang, olahraga itu sangat penting dilakukan untuk meningkatkan imun tubuh dan juga bisa menghindarkan kita dari virus corona. Kalaupun misalnya harus olahraga di luar rumah, pastikan lingkungannya sepi, tidak terlalu ramai dan juga tetap mengikuti protokol kesehatan, misalnya menggunakan masker. Dan dalam sehari olahraga tidak perlu lama-lama, cukup 30 menit saja. Rasa lapar sesudah berolahraga memang lazim terjadi. Saat melakukan latihan, cadangan lemak dalam tubuh akan diolah jadi energi. Maka kita butuh asupan untuk menggantikannya. Tetapi yang harus diingat, berikan jeda waktu untuk mengkonsumsi makanan setelah berolahraga. Makanan juga perlu dipilih, yang memiliki nutrisi lengkap, rendah kalori, padat energi, dan juga tidak dalam porsi berlebih. Asupan makanan yang baik dapat memulihkan otot dan tubuh untuk melanjutkan aktivitas lainnya. Nah, habis olahraga, perut pasti kosong kan? Karena energi sempat terkuras, makanya kita harus recharge lagi dengan makan-makanan yang bergizi. Seperti makanan yang rendah lemak, kemudian kayak karbohidrat, protein, dan vitamin, misalnya buah-buahan seperti ini. Setelah memperhatikan kebutuhan fisik atau tubuh Anda, Anda jangan mengabaikan kebutuhan fisik ya, atau kesehatan rohani. Apalagi selama masa pandemi, banyak pekerjaan yang harus dilakukan dari rumah saja, tanpa bisa melakukan kegiatan berlibur ke tempat wisata. Nah, untuk mengurai stres, Anda bisa memilih aktivitas menyenangkan bersama anggota keluarga. Misalnya, bermain games, menonton film favorit, membaca buku, atau menjalankan hobi lainnya. Nah, kegiatan hiburan ini cukup penting dalam siklus rutinitas kita, karena dengan hiburan yang cukup, kita bisa mengontrol emosi yang juga berpengaruh pada pengambilan keputusan-keputusan dalam hidup. Nah, selain menjaga imun tubuh, meningkatkan kadar serotonin itu juga penting ya, untuk menjaga suasana hati tetap senang, dan juga mengurangi stres. Nah, sekarang kalau misalnya stres, kita justru akan penyakit itu mudah masuk ke tubuh kita. Menghilangkan stres juga bisa dilakukan dengan bermain game seperti ini, yang juga bisa meningkatkan interaksi antar keluarga. Ya, kalah. Curang lo. Yang terakhir, pola hidup sehat adalah istirahat yang cukup. Meski banyak waktu dalam rumah saja, jangan abaikan waktu tidur Anda, supaya tubuh memiliki waktu untuk memproduksi hormon-hormon yang bermanfaat menjaga kesehatan. Nah, setelah aktivitas seharian, jangan lupa untuk istirahat. Waktu tidur yang cukup adalah 6-8 jam sehari, karena tidur yang cukup bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan juga meningkatkan konsentrasi. Putih Fan Foodi, Bermanfian, Jakarta.